Hai teman-teman, masih bareng kita ya dengan Nia, Feby di Pandun Rohani. Banyak tempat wisata yang bagus-bagus, sayangnya ditutup karena Corona. Raja Herodes memenjarakan Petrus, namun Malaika Tuhan melepaskannya. Perjalanan malam enak naik bus, tapi lampunya harus dibuat redup. Jawab Simon Petrus kepada Yesus, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Sama saudara yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Santo Petrus dan Paulus. Dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada para muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Lantas Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sama saudara yang terkasih, bagaimana seandainya Yesus juga bertanya kepada kita, menurutmu siapakah aku ini? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merefleksikan sejauh mana pengenalan kita akan beribadi Yesus. Mengenal Yesus itu bukan hanya soal mengenal secara intelektual, tetapi pengalaman rohani secara rohania, pengalaman batin secara batinia berkaitan dengan Yesus. Ada satu tuntutan yaitu kedekatan dengan Yesus, kedekatan rohani. Pertanyaan Yesus ini menohok hati kita sebagai pengikut Yesus yang sudah sekian lama. Pengalaman hidupku mengatakan apa tentang Yesus? Apakah kita mengenal Yesus? Mari kita berusaha untuk selalu dekat dengan Yesus. Sehingga kita betul-betul mengenal siapakah Yesus. Kita berusaha untuk semakin mengenalnya lebih dalam lagi. Santo Arnoldus Janssen doakanlah kami berkah dalam. Rahayu sagung dumadi. Gesekan mulai muncul di sana-sini, karena sebentar lagi pilkada. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Terima kasih. Tuhan memberkati dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.